Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah SWT Yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan hingga sampai saat ini Saya, adapun pembahasan kami kali ini mengenai ekonomi Islam Dalam menangani COVID-19 di Indonesia Saya selaku moderator Hensya Surya Pradana Dan juga ada teman-teman saya Rima Ramadhani, Reksi Yolanda, Doni Setiawan, Emreza Pausan, Widya Armida, dan Diki Wahyudi Akan menjelaskan tentang pembahasan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rima Ramadhani, NPM 1905-160023 Di sini saya akan membahas tentang ekonomi Islam mengenai COVID-19 Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kemampuan keamanan kesehatan global di 195 negara Indeks GHS mencantumkan negara-negara yang terbaik siap untuk epidemi atau pandemi Sementara negara-negara berpenghasilan tinggi melaporkan skor rata-rata 51,9 Indeks menunjukkan bahwa secara kolektif Kesiapan internasional untuk epidemi dan pandemi masih lemah Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa Kasus COVID-19 ini dapat mempengaruhi aspek kemampuan makroekonomi Ada lima hal yang harus menjadi pembahasan mengenai COVID-19 ini Yang pertama itu memperhitungkan akun sahamnya dan aset keuangan tersebut Yang kedua perusahaan dan rumah tangga harus menggunakan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral Untuk semua transaksi Yang ketiga upah nominal Yaitu upah yang diterima burus sebagai balas jasa pekerjaan yang sudah dilakukannya Yang keempat itu ada kebijakan terhadap perekonomian Yang kelima menggabungkan dua model yang berbeda antara rumah tangga dan perusahaan Transaksi menggunakan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral Bank sentral dalam negara Indonesia adalah bank Indonesia Bank Indonesia berperan membantu pemerintah dalam kegiatan makro Dalam transaksi kegiatan ekonomi menggunakan mata uang yang sudah dikeluarkan oleh bank sentral Di Indonesia dikenal dengan nilai mata uang rupiah Setiap warga Indonesia berhak Berhak untuk menggunakan dan membanggakan mata uang rupiah Semakin banyak permintaan akan uang Maka nilai mata uang tersebut akan naik Dalam konsep ekonomi Islam uang digunakan dalam transaksi untuk kegiatan yang bersifat real Namun kenyataannya terkadang uang digunakan dalam kegiatan bersifat spekulasi Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan Maka tidak jarang banyak masyarakat menggunakan jenis uang yang lain selain rupiah Seperti dolar Amerika Sedangkan dalam Islam sudah jelas-jelas menggunakan uang dalam hal kegiatan transaksi spekulasi Dengan harapan mendapatkan keuntungan dilarang Tidaklah sebagai warga negara melakukan transaksi dengan mata uang rupiah Menunda berbelanja barang-barang import sehingga dapat menstabilkan nilai mata uang rupiah Uang dalam perekonomian makro diatur dalam moneter Manajemen moneter adalah pengelolaan moneter yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam Yang diharapkan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif Dalam memberikan konstribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara Pijakan pokok dalam manajemen moneter Islam adalah tidak berlakunya bunga Dan keadilan distribusi kekayaan Spekulasi yang merupakan sistem konvensional aspek terbesar yang memberikan konstribusi pada krisis moneter selama ini Kalaulah tidak hilang dapat diminimalisir Menerapkan profil end loss sharing pada financial intermediation Dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil Karena dapat meminimalisasi pemanfaatan agregat money Demark untuk kegiatan yang non-invensial dan non-produktif Sehingga efisien dan pemerataan pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan Dan ketidakkesimbangan makro ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat dikurangi Selanjutnya oleh karena sumber utama dari power money Umumnya berasal dari pinjaman pemerintah kepada bank sentral Maka dalam hal ini Islam menuntut adanya independensi bank sentral Dan konsistensinya kepada pencapaian target-target moneter Tentulah kebijakan moneter sulit dijalankan Bank sentral tentulah kesulitan menolak pinjaman pemerintah Selama ia berada di bawah campur tangan pemerintah Satu hal perlu Satu hal perlu menjadi perhatian Bahwa manajemen moneter Islam yang selama ini dipraktekan pada Pada berbagai negara Membawa efek positif pada skala periode jangka panjang Akan tetapi sulit untuk menjadi obat mujarab bagi jangka pendek Untuk memecahkan persoalan jangka pendek instrumen yang paling memungkinkan adalah Moral association atau bujukan Produktif Sehingga efesien dan pemerataan Pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan Dan tidak keseimbangan Dan ketidak keseimbangan makro ekonomi Yang menyebabkan inflasi dapat dikurangi Selanjutnya oleh karena sumber utama dari power money Umumnya berasal dari pinjaman pemerintah kepada bank sentral Maka dalam hal ini Islam menuntut adanya independensi bank sentral Dan konsisten konsistensinya kepada pencapaian target-target moneter Tentulah kebijakan moneter sulit dijalankan Bank sentral tentulah kesulitan menolak pinjaman pemerintah Selama ia berada di bawah campur tangan pemerintah Satu hal perlu Satu hal perlu menjadi perhatian Bahwa manajemen moneter Islam yang selama ini dipraktekan pada Pada berbagai negara Membawa efek positif pada skala periode jangka panjang Akan tetapi sulit untuk menjadi obat mujarab bagi jangka pendek Untuk memecahkan persoalan jangka pendek instrumen yang paling memungkinkan adalah Moral Moral association atau bujukan Saya Widya Arminda akan menjelaskan apa itu upah nominal Upah nominal bisa kita sebut dengan sejumlah uang yang kita terima Karena kita telah melakukan suatu pekerjaan Menurut nilai upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para guru yang berhak Secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa Jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau suatu perusahaan Nah ada juga menurut Idewa Ayu Upah nominal yaitu upah yang secara rutin diperoleh oleh para pekerja Dan sejumlah upah tersebut dinyatakan dalam bentuk uang Nah dalam Islam sendiri Upah artinya imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan Di masa pandemi COVID-19 Sebuah perusahaan tetap menjaga stabilitas mengenai upah yang diberikan kepada pekerja Supaya keseimbangan di kalangan masyarakat dapat terjamin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Apalagi dalam keadaan bencana dunia pun Pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan seluruh warga negara dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya Dalam manajemen syariah tersendiri Konsep dalam upah menurut Wiwin Agustian Konsep dalam upah menurut Wiwin Agustian bahwa memiliki dua dimensi Yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat Untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia Maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting Agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut Konsep moral tersebut diletakkan pada kotak paling luar Yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia Agar upah dimensi akhirat dapat tercapai Dimensi upah di dunia dicirikan ada dua hal Yaitu yang pertama adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan, dan proporsional Yang kedua layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan Serta tidak jauh berada di bawah pasaran Sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka Waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya Misalnya upah jam-jaman, bulan, perminggu, perhari, dan perjam Dan yang kedua, sistem pembayaran upah borongan Yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu Secara menyeluruh sistem pembayaran upah potongan Yaitu sistem pembayaran upah yang lanjutnya dilaksanakan Melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan Yang ketiga, sistem pembayaran upah pemupakatan Yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerjaan Yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri Dan keempat, sistem upah bagi laba atau partisipasi Yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagi dari laba yang diperoleh Majikan atau perusahaan di samping upah, utamanya yang sebaiknya diterima Dan yang kelima, sistem upah dengan skala berupa Yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran Dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan Dan yang keenam, sistem upah indeks Yaitu sistem pembayaran upah yang disalurkan pada indeks biaya Hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan Yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup Oke, terima kasih Seksi Yolanda akan menjelaskan tentang kebijakan perekonomian Kebijakan perekonomian sangatlah penting dalam pemerintahan Dampak terhadap masyarakat, perusahaan, dan lainnya Karena berhubungan dengan kesejahteraan Kebijakan perekonomian memiliki beberapa tujuan Yang pertama yaitu memaksimasi tingkat pemanfaatan sumber-sumber Tujuan ini berarti mencakup secara utuh dan menyeluruh Semua sumber alam dan manusia yang ada di negara bersangkutan Kedua, minimisasi kesenjangan distributif Diharapkan dapat menimanisir konsumtif yang berlebihan Dimana orang kaya diharapkan tidak menimbun barang kebutuhan Dalam hal ini, pemerintah menjamin masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama Dalam pandemi ini, pemerintah dan rumah sudah melakukan distribusi secara adil Selain itu, keadilan dalam distribusi tidak memihak salah satu golongan tertentu dalam ekonomi Sehingga menciptakan keadilan wajib dalam ekonomi Islam Ketiga, yaitu pelaksanaan aturan-aturan permainan oleh unit ekonomi imperial ini Mengenai pengawasan terhadap perilaku sosial Sehingga mereka melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah Kegiatan ini seperti sosial ekonomi Menurut Monsurka, pemerintahan harus bertanggung jawab untuk membangun Ada tiga, yaitu yang satu menjamin standar hidup ini bagi warga dan negaranya Ini dapat memastikan bahwa pembahasan sebelumnya bahwa pemerintahan Bersama kementerian, ketenagaan kerjaan membuat peraturan Mengenai perlindungan terhadap para pekerja Karena efek pandai COVID-19 ini sesuai dengan surat penyedaran Dan tentang perlindungan pekerjaan dan kelangsungan usaha dalam penjagaan dan pergaulan COVID-19 Yang kedua, diwajibkan sebagian sumber yang diperoleh Untuk kegiatan penyiaran pesan-pesan Islam ke seluruh dunia Dan perihal ini disajibkan dari saling membantu, saling berbantu Tolong dalam kondisi pandemi COVID-19 Cuma masyarakat bersatu bersama kementerian untuk melakukan pekerjaan tersebut Terbukti dari setiap orang emas ikut turun Untuk menggalang dana guna bisa membantu, meringatkan hubungan masyarakat Dalam Islam, mengajarkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan Bagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 2 Yang bunyinya Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa Dan yang ketiga, membangun negara dan masyarakat yang tidak mampu mempertahankan situasi Mengenai kegiatan ini, pemerintahan seluruh menteri, gubernur, dan wali kota Merangkat rencana belanja yang bukan belanja prioritas Dalam PBM dan segini Pemerintahan pusat serta pemerintahan daerah menjamin ketersediaan bahan pokok Diikuti dengan memastikan terjadanya daya yang berlilih masyarakat Terutama masyarakat lapisan bawah dan program padat karya menaik diperbanyak dan dilipat gendakan Kebijakan terlipat itu bisa membangun negara dan masyarakat yang kuat Untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Masyarakat memiliki sempat daya yang berlimpah dan pemerintahan Dan pemerintahan membantu perihal tersebut Untuk dapat diproduksikan lebih maksimal sehingga masyarakat yang akan melewati Demikianlah presentasi kami ini Bila ada kesalahan mohon di maafkan dan kepada Allah Saya berminta maaf Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih